. Kasus Subang terbaru, penetapan tersangka pembunuhan, Banpol mengakui menyuruh Danu. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, sempat disebut-sebut sosok Banpol. Hanya tidak pernah disinggung oleh polisi maupun para YouTuber. Sosok Banpol ini sempat muncul karena disebut oleh Muhammad Ramdanu alias Danu. Waktu itu Danu sempat menyebutkan membersihkan bak mandi disuruh oleh Banpol berinisial C. Selain itu, Danu juga pernah diajak seorang Banpol berinisial DC untuk masuk mobil Alphard. Banpol mengajal Danu mengajak masuk ke mobil Alphard. Waktu Danu duduk di belakang sebelah kiri. Menurut Banpol berinisial DC malam hari setelah identifikasi dirinya mengaku Danu masuk ke mobil Alphard. Waktu itu pukul setengah sembilan malam. Jadi yang menyuruh Danu itu bukan polisi tetapi Banpol. Dan itu dilakukan karena mobil harus dibawa ke Polsek, sementara sopir tidak ada yang mau mungkin karena takut sehabis ada mayat. Dari keterangan Banpol DC itu, ada dua kemungkinan. Tanggal 18 Agustus tahun 2021 malam masih libur, kemudian masih PPKM. Mungkin tidak banyak petugas siaga. Atau akibat tidak profesional individu saja, karena diketahui mobil bekas dipakai nyimpan mayat jadi takut, maka sopir saling melempar tanggung jawab, sementara mobil harus dipindahkan ke Polsek. Saat itulah Banpol langsung punya inisiatif memindahkan mobil. Kemungkinan kedua apakah bagi Danu di Framing? Dengan diajaknya Danu maka ditemuakan jejak Danu di mobil. Itu tidak tahu. Yang jelas malam itu Danu diajak masuk mobil setelah proses identifikasi selesai. Yang kedua hasil wawancara dengan Banpol berinsisial U. Waktu itu Danu mengatakan membersihkan bak mandi di TKP karena disuruh Banpol berinisial C ini. Hasil wawancara dengan Banpol U, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pagi, setelah Banpol U beres-beres Mako, Polsek Jalan Cagat, dia disuruh Jatan Ras untuk membersihkan bak mandi di TKP. Saat sedang memberiskan itu tiba-tiba melihat Danu, maka langsung dipanggil untuk membantu membersihakan bak mandi. Jadi tidak ada paksaan. Tujuannya menurut keterangan dari Banpol U untuk mengecek kalau ada barang yang tertinggal. Alasan ini sebenarnya cukup lemah. Karena kalau ingin mengecek kenapa tidak saat melakukan identifikasi. Atau mungkin tidak sempat, atau sudah terlau capek karena sudah malam dan tanggal merah PPKM. Barangkali itu maka membersihkan bak mandi dilakukan pagi harinya.